Menyusul kemunculan tiga dewa berjubah emas, suasana dialun-alun segera dipenuhi dengan suasana aneh. Kedua ahli dari organisasi Immortals, yang muncul pertama kali, menghela nafas lega. Salam kepada penguasa dan kedua tetua. Dari cara mereka menyapa satu sama lain, terlihat jelas bahwa salah satu dari mereka adalah Paragon. Dua lainnya mungkin adalah tetua terhormat, yang kedua setelah Paragon yang berkuasa. Struktur dewa berbeda dari dua faksi penguasa. Di dua faksi penguasa, penguasa adalah eksistensi tertinggi, seperti Skyspan atau era prasejarah. Kata-kata mereka dipatuhi tanpa syarat. Namun, hal itu tidak terjadi pada dewa. Penguasa mempunyai sejumlah wewenang, tapi di bawahnya, terdapat dewan tetua. Tidak jelas berapa banyak anggotanya, tapi Feng Hao tahu bahwa dewan tetua memiliki sejumlah kekuatan untuk menentang keputusan penguasa. Dengan kata lain, dewan tetua dan penguasa saling mengawasi di dalam dewa. Dikatakan bahwa Evil Immortal Sovereign telah meminta ini sebelum dia menghilang, dan itu tidak berubah bahkan setelah bertahun-tahun. Setelah tiga sosok berjubah emas muncul, tekanan kuat perlahan menyebar dari tubuh mereka. Penguasa lainnya secara alami tidak merasakan perubahan apapun, tetapi Kaisar Lei dan yang lainnya merasa sedikit getir. Tekanan dari seorang penguasa sudah sangat mengerikan sejak awal, apalagi tekanan yang dikeluarkan oleh tiga penguasa. Bahkan Feng Hao merasa nafasnya menjadi lebih berat dari sebelumnya. Itu hanya sekelompok junior, tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Segera, lelaki tua Suanyuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Segera setelah itu, raungan yang terdengar seperti auman naga keluar dari tubuhnya, langsung menghilangkan tekanan kuat yang dibawa oleh ketiga ahli tersebut. Kaisar Lei dan yang lainnya merasa jauh lebih baik setelah tindakan tetua Suanyuan. Jika saya tidak salah, ini pasti adalah kepala keluarga dari klan penjaga, Patriark Suanyuan. Pada saat ini, sosok berjubah emas yang berdiri di tengah-tengah ketiganya perlahan membuka mulutnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, itu adalah suara wanita yang lembut. Kali ini, bahkan tetua Suanyuan sedikit terkejut. Penguasa keabadian adalah seorang wanita. Kenyataannya, bahkan klan penjaga tidak mengetahui terlalu banyak rahasia mengenai keberadaan organisasi dewa. Itu sebabnya mereka sangat terkejut ketika itu adalah seorang wanita. Namun, dibandingkan dengan Feng Hao, dia jauh lebih tenang. Jika dia mengingatnya dengan benar, sering telah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang suci dari dewa, dan gurunya adalah penguasa dewa saat ini. Haha, jarang ada orang yang mengingat tulang tua lelaki tua ini. Tapi kamu benar-benar mengejutkanku. Penguasa dewa sebenarnya adalah seorang wanita. Rahasia ini adalah sesuatu yang bahkan aku tidak mengetahuinya. Orang tua Suanyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kedua belah pihak tidak terburu-buru untuk bertengkar. Sebaliknya, mereka seperti teman lama yang saling bertemu. Bagaimanapun, kedua belah pihak sangat jelas bahwa keberadaan di level mereka tidak akan berperang atau jika mereka melakukannya, itu akan menghancurkan dunia. Setiap generasi penguasa dewa adalah seorang wanita. Pada saat ini, pihak lain berbicara dengan lemah. Lalu, dia masuk ke topik utama. Matanya tertuju pada Feng Hao, dan dia berkata dengan terkejut, Kamu adalah Feng Hao. Mendengar namanya disebutkan, Feng Hao tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya sedikit, mengakuinya. Pantas saja musim semi begitu terharu. Dia mengatakan ini entah dari mana, dan kemudian berkata dengan nada serius, Kamu harus tahu bahwa kamu mengetahui sesuatu yang sangat penting bagi para dewa. Saya kira tidak demikian. Saat ini, karena ketiga pemimpin tersebut, Feng Hao tidak mengalami demam panggung. Dia menatap lurus ke pihak lain dan berkata, Aku hanya bertemu denganmu sekali. Karena itu, aku harap kamu bisa ikut denganku. Penguasa dewa tidak mau menyerah. Kali ini, dia langsung menyatakan permintaannya. Lalu dia menambahkan, Kamu hanya perlu ikut denganku. Tidak ada yang akan menyakitimu. Lupakan saja, ada orang-orang di organisasi, Immortal, yang ingin membunuhku. Jika aku mengikutimu, bukankah aku akan mengirim diriku ke mulut harimau? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Hanya orang bodoh yang setuju untuk mengikutinya kembali ke organisasi, Immortals. Nak, perhatikan nada bicaramu. Saat ini, seseorang sedang tidak bahagia. Itu adalah dua dewa. Salah satu dari mereka memelototi Feng Hao dan memarahi. Penguasa kami ingin membawamu kembali ke alam abadi. Ini adalah berkah besar bagimu. Jangan terlalu bersyukur. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Orang-orang ini semuanya adalah yang tertinggi. Apakah mereka semua sudah dicuci otak? Menurutku, jika dewa ingin membawa seseorang kembali, setidaknya kamu harus melihat di mana kamu berada. Saat ini, seseorang akhirnya memecahkan kebuntuan. Tentu saja, itu adalah Honggu. Bagaimanapun, ini adalah kota Cakrawala Tinggi, wilayah kekuasaannya. Bahkan penguasa Tongtian dan Patua Suanyuan tidak bisa dibandingkan dengannya. Honggu, penguasa puncak Cakrawala Tinggi. Jangan bilang kau ingin melindunginya. Pada saat ini, Grand Elder of the Immortals lainnya berkata dengan suara yang dalam. Matanya menyapu Honggu dan sekitarnya. Jika Honggu ingin melindunginya, itu berarti ketiga pemimpin itu bersatu melawan musuh bersama. Jika itu masalahnya, tidak mudah bagi mereka untuk membawa pergi Fenghao. Ini bukan masalah melindunginya. Kalian para dewa menganggap diri kalian terlalu tinggi. Kalian ingin menculik seseorang. Kalian harus melihat di mana kalian berada. Honggu berkata dengan dingin. Ini kota Cakrawala Tinggi. Jika kamu ingin membawa seseorang pergi, kamu harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Kata-katanya sangat arogan, tapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa puncak Cakrawala Tinggi. Dia berhak mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat kata-katanya jatuh, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Penguasa dewa mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak yakin mengapa pihak lain berperang dengan dewa demi Fenghao, jelas bahwa mereka merasakan sesuatu. Menghadapi sikap dominan Honggu, suasananya menjadi lebih halus. Terbukti, beberapa eksistensi dari organisasi imortal tidak mengharapkan sikap Honggu yang begitu pantang menyerah. Dalam sekejap, para ahli Soverein yang menyaksikan mengungkapkan ekspresi seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka bukan anggota organisasi abadi, jadi tentu saja, mereka bukan anggota tiga kekuatan tertinggi. Namun, mereka senang melihat pertarungan antara dua kekuatan kolosal tersebut. Jika tebakanku benar, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan puncak Ling Xiaomu. Dia hanyalah orang biasa dari benua seratus klan. Honggu, apakah kamu mencoba melawan organisasi abadi kami? Para ahli dari organisasi imortal menekan kemarahan mereka. Meskipun mereka sedikit terkejut dengan situasi ini, mereka tidak mengambil tindakan drastis karena ketakutan yang diberikan oleh tiga kekuatan tertinggi kepada mereka. Saya tidak bisa. Honggu menggelengkan kepalanya dan menyeringai, kau tahu apa yang telah dilakukan oleh organisasi imortalmu. Lalu bagaimana jika aku ingin melawanmu? Itu adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Sikap pantang menyerah Honggu jelas melebihi ekspektasi semua orang. Ini memberi semua orang perasaan bahwa Honggu tidak berusaha melindungi Feng Hao, tetapi berusaha mempersulit organisasi satu abadi. Honggu, kamu adalah penguasa sebuah sekte. Apa maksudmu dengan itu? Salah satu tetua agung berdiri dengan wajah pucat. Rupanya, sikap Honggu membuat mereka marah. Bahkan penguasa Skyrich dan Suanyuan terkejut dengan sikap Honggu dan mereka memandangnya dengan bingung. Ada apa dengan orang itu? Kenapa dia begitu pemarah? Berdiri di samping Feng Hao, penguasa surgawi juga mengungkapkan ekspresi tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Honggu bertindak seperti ini. Huh, bukankah kalian dewa abadi telah berkembang terlalu damai selama beberapa ratus tahun terakhir? Jika bukan karena penguasa abadi jahat, kalian bahkan tidak akan bisa menyentuh dua kekuatan penguasa. Honggu mencibir dengan jijik. Kata-katanya langsung membuat banyak orang terkejut. Ada yang tidak beres dengan kata-katanya. Apa maksud penguasa abadi dengan menyusup kedua kekuatan tertinggi? Skyrich segera menatap Honggu dengan bingung. Mendengar kata-kata Honggu, Feng Hao secara alami fleksibel dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sungguh penguasa yang hebat. Kamu benar-benar luar biasa bisa memanfaatkan situasi. Kamu benar-benar ahli. Apa maksudmu dengan memanfaatkan situasi ini? Penguasa surgawi juga bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, menurut pemahamannya tentang Honggu, kata-kata itu bukanlah sesuatu yang akan diucapkan oleh orang seperti dia. Beberapa waktu yang lalu, kami bertemu dengan orang-orang dari dewa dan putra seorang tertua dari lembah Suandao. Kami tidak pernah menyangka bahwa putra tertua telah berkolusi dengan orang-orang dari dewa dan ingin membunuh kami untuk membungkam kami. Namun, dia gagal pada akhirnya. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia sudah menebak apa yang coba dilakukan Honggu. Menilai dari situasi saat ini, Lei Xiao telah memberitahu Honggu tentang apa yang terjadi di pegunungan fenomena segudang. Namun, Honggu belum memberitahu Skyrich. Kalau tidak, Skyrich tidak akan setenang itu. Sebagai orang pintar, Honggu ingin menggunakan masalah ini untuk meletakkan kartunya di atas meja bersama yang abadi. Dengan cara ini, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, Feng Hao tidak mengerti mengapa Honggu melakukan ini. Poin kedua adalah memanfaatkan situasi kali ini dan mengungkap fakta bahwa dewa telah menyusup ke kedua raksasa tersebut. Hal ini menyebabkan para dewa jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Di masa lalu, para dewa selalu sangat misterius. Namun, setelah era primordial memperoleh berita tentang dewa yang menyusup kedua raksasa, dewa benar-benar salah perhitungan. Dulu, mereka hanya bisa berdiri dalam kegelapan dan diam-diam melakukan beberapa hal. Tapi sekarang, hal itu mustahil. Dapat dikatakan bahwa jika Sian dipaksa dalam situasi pasif, maka dia mungkin harus menghadapi masalah dari dua kekuatan besar. Tidak, itu seharusnya menjadi tiga kekuatan besar. Bagaimanapun juga, kekuatan pelan penjaga juga tak terduga. Sepertinya aku sedikit mengerti, tapi itulah karakter Honggu. Dia pandai memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang balik. Ini tidak berubah bahkan setelah bertahun-tahun. Penguasa jahat baik dan jahat tertawa. Meskipun dia tidak terlalu yakin, dia samar-samar mengerti apa yang terjadi setelah mendengarkan kata-kata Feng Hao. Jika segalanya tidak berjalan baik, aku mungkin harus berhutang budi padanya kali ini. Meski aku tidak tahu mengapa dia ingin melakukan ini, Feng Hao juga menertawakan dirinya sendiri. Situasi saat ini tidak terlalu buruk. Mari kita tunggu dan lihat. Karena pasukan penguasa sedang bertempur, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Penguasa jahat baik dan jahat menganggupkan kepalanya. Honggu, apa maksudmu dengan itu? Kedua tetua tertinggi keabadian merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Honggu sebenarnya tahu tentang masalah ini. Bahkan Sovereign of the Immortal telah mengernyitkan alisnya. Aku tidak bermaksud untuk menangani masalah ini, tapi karena kalian memaksaku, maka tidak ada salahnya memberitahuku. Honggu melirik yang abadi dan mencibir. Honggu, apa yang terjadi? Skyridge tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Bukankah ini sebuah lelucon? Bukankah organisasi abadi bertahan selama ribuan tahun? Sejak kapan mereka bergerak melawan dua kekuatan penguasa? Terlebih lagi, mereka tampaknya telah menyusup kedua kekuatan penguasa. Skyridge tidak dapat memahaminya. Gui, kamu pasti mengenalnya, kan? Honggu bertanya dengan acuh tak acuh. Penatua tertinggi lembah dao mendalamku ada hubungannya dengan dia. Tongtian segera mengerutkan alisnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika itu berhubungan dengan Guiyi, itu akan menjadi masalah besar. Bagaimana Skyridge bisa menanggung kenyataan bahwa penatua tertinggi dari organisasi abadi adalah mata-mata organisasi abadi? Apalagi kalau ada, pasti ada kaki tangannya. Bukankah itu berarti ada banyak sekali mata-mata organisasi abadi di lembah Suandao? Saya tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan dia, tapi ini ada hubungannya dengan putranya. Honggu menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku berencana mencarimu setelah beberapa waktu. Tapi situasinya telah berubah, jadi aku harus memberitahumu sekarang. 2683 Saya ingat putranya bernama Gui Lin. Saya pernah bertemu dengannya beberapa kali, dan bakatnya cukup bagus. Tong Tian menunduk dan merenung sejenak sebelum dia mengingat keberadaan Gui Lin. Gui Lin berkolusi dengan organisasi putra suci abadi dan mencoba menyerang murid-murid puncak Ling Xiaoku di kolam transformasi naga. Honggu berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, dia mengakuinya. Tong Tian mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengar kata-kata Honggu. Bagaimana mungkin? Apa kamu yakin? Tong Tian berkata tanpa banyak berpikir. Masalah ini bukanlah masalah sepele. Bahkan jika itu keluar dari mulut Great Ancient, harus ada bukti yang mendukungnya. Apakah itu kesalahan atau tidak, kamu bisa bertanya pada Gui Yi kapan kamu kembali. Honggu tersenyum. Lagi pula, Gui Lin sudah mati. Organisasi abadi takut dia akan mengungkapkan rahasia lain, jadi mereka langsung bergerak dan bahkan mencoba menjebak murid-murid puncak Ling Xiaoku. Melihat Honggu sepertinya tidak berbohong, Tong Tian berpikir keras. Jika apa yang dikatakan Honggu tidak salah, maka masalah ini tidak sesederhana itu. Kita harus tahu bahwa posisi Gui Lin di Lembah Suandao tidak tinggi, tapi dia bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan inti. Jika dia anggota organisasi imortal, maka akan mencurigakan jika dia memiliki kaki tangan lain. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa banyak hal aneh telah terjadi di Lembah Suandao kamu? Honggu tersenyum seolah sedang menunjukkan sesuatu. Mendengar kata-kata Honggu, Tong Tian memperlihatkan ekspresi pencerahan dan berkata, Maksudmu ada banyak kematian aneh di Lembah Suandao akhir-akhir ini. Honggu menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Adegan ini membuat Feng Hao dan yang lainnya bingung. Apa yang terjadi dengan kematian aneh di Lembah Suandao? Baru beberapa hari berlalu sejak perjalanan ke Pegunungan Miriat Manifestation, namun sepertinya banyak hal telah terjadi di Lembah Suandao. Sekitar seminggu yang lalu, banyak murid di Lembah Suandao mulai mati secara misterius. Beberapa jatuh dari tebing, beberapa dikejar musuh, dan beberapa mati di hutan belantara. Maksudmu hal-hal ini ada hubungannya dengan ibu kota abadi. Tong Tian mengucapkan kata demi kata. Sudah ada sedikit niat membunuh dalam nada suaranya. Jelas sekali dia sangat marah. Saya juga telah menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Seminggu yang lalu, saat Guilin dibungkam di kolam transformasi naga. Saat itu, orang-orang yang memasuki kolam transformasi naga belum keluar. Namun, orang-orang dari kolam transformasi naga organisasi abadi memang dengan paksa membuka segelnya dan diam-diam melarikan diri. Setelah dia keluar, terlihat jelas bahwa dia membunuh beberapa bidak catur yang menyusup ke Lembah Suandao untuk menghancurkan bukti. Hong Gu juga menjelaskan. Rupanya, dia mengetahui masalah ini dari laporan Le Xiao saat itu dan sangat terkejut. Namun, demi keamanan, dia diam-diam menyelidiki masalah ini. Segera setelah itu, hal aneh ini terjadi di Lembah Suandao, yang membuatnya memikirkan banyak hal. Di permukaan, kematian para murid Lembah Suandao tampak normal. Namun, organisasi abadi telah mengabaikan satu hal, dan itu adalah jumlah bidak catur yang mereka bunuh terlalu banyak. Hanya dalam seminggu, puluhan orang tewas. Hal ini jelas mengejutkan beberapa petinggi Lembah Suandao. Bahkan Tong Tian, yang biasanya tidak ikut campur dalam urusan lain, mengetahuinya. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Hong Gu, Tong Tian segera menyadari. Jadi semua murid Lembah Suandao yang meninggal dalam seminggu adalah bidak catur dari organisasi abadi, dan kematian mereka semua disebabkan oleh organisasi abadi. Hong Gu, apakah kamu punya bukti untuk membuktikan perkataanmu? Pada saat itu, orang-orang dari organisasi abadi tidak bisa lagi tenang. Lelucon yang luar biasa. Jika masalah ini terkonfirmasi, itu berarti organisasi abadi akan berselisih dengan dua kekuatan besar sekali lagi. Itu bukanlah hal yang baik untuk organisasi abadi. Bukti, kalian sudah membunuh mereka semua. Bukti apa yang kalian perlukan? Jawaban Hong Gu mengejutkan semua orang. Awalnya, Hong Gu memasang ekspresi serius di wajahnya. Semua orang mengira dia punya banyak bukti, tapi pada akhirnya, dia bilang dia tidak punya bukti. Itu adalah taktik khas bajingan. Melihat tindakan Hong Gu, Feng Hao tersenyum. Pantas saja Hong Gu mampu menjadi penguasa puncak-cak rawala tinggi. Dia tidak peduli dengan cara apapun, entah itu terhormat atau bajingan, selama dia mencapai tujuannya. Kamu tidak punya bukti apapun. Kata-katamu fitnah. Beberapa orang dari organisasi abadi jelas sangat gelisah. Apa yang kamu bicarakan jika kamu tidak punya bukti? Ini adalah fitnah yang terang-terangan. Setelah mendengar jawaban Hong Gu, para tetua organisasi abadi menghela nafas lega di dalam hati mereka. Jika Anda punya bukti, mereka mungkin takut pada Anda. Namun jika tidak, lain ceritanya. Sebenarnya apa yang dikatakan Hong Gu tidak salah. Itu semua dilakukan oleh Dewa Surgawi. Saat itu, ketika mereka tahu bahwa masalah Guilin akan segera terungkap, mereka hanya bisa menahan rasa sakit dan melenyapkan pion yang tersembunyi di lembah Dao yang mendalam. Tentu saja, mereka tidak menghilangkan semuanya. Hanya pion-pion yang paling rendah dan tidak berguna saja yang ditinggalkan. Masih ada beberapa pion yang bisa berperan besar di momen krusial. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kepercayaan antara dua kekuatan penguasa, dengan kata lain, kepercayaan antara Sky Ridge dan Primordial Chaos, bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh organisasi para Dewa. Sebagai dua dari tiga faksi penguasa, pasti ada semacam hubungan di antara mereka. Itu karena mereka bertiga memiliki semacam misi satu sama lain dan bahkan kepada klan penjaga. Hong Gu percaya bahwa Tong Tian tidak akan melakukan apapun terhadap puncak cakra wala tinggi. Sebaliknya, Tong Tian juga tidak percaya bahwa Hong Gu akan berbohong kepadanya karena tidak diperlukan. Kata-kata Hong Gu membangunkan Tong Tian. Meskipun seperti yang dikatakan Hong Gu, semua orang sudah mati, jadi tidak ada bukti. Namun bagi Tong Tian, perkataan Hong Gu adalah bukti. Organisasi abadi yang luar biasa. Sepertinya kalian menjadi berani setelah bertahan selama ribuan tahun. Apa menurutmu kalian masih berada di era penguasa jahat abadi? 2684 Beraninya kamu memfitnah yang abadi tanpa bukti apapun. Apakah menurut anda yang abadi itu penurut? Salah satu tetua tertinggi sangat marah. Pada saat ini, mereka tentu saja tidak bisa mengakuinya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyangkalnya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Jika tidak, yang abadi mungkin harus menghadapi serangan gabungan dari tiga kekuatan Tuhan. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa yang abadi bisa melawan lembah Suandao dan bahkan puncak Ling Xiao sebagian besar disebabkan oleh pendiri sekte abadi, penguasa abadi. Dia sendirian membunuh jalannya ke lembah Suandao. Jika bukan karena puncak Ling Xiao dan klan penjaga, lembah Suandao akan dimusnahkan. Saat itu, penguasa abadi sangat kuat sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat itu, Tong Tian belum menjadi penguasa, namun ia masih menjadi penguasa. Tetapi ketika dia melihat bagian belakang penguasa abadi, dia merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengejarnya. Hanya dengan melihat bagian belakang penguasa abadi, itu sudah cukup untuk membuat penguasa merasa seperti ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya penguasa abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak jelas bagi siapapun. Itu adalah era milik Evil Immortal Soverein. Untungnya, Evil Immortal Soverein telah menghilang setelah itu. Dia telah sepenuhnya menghilang dari dunia penglai. Belum lagi dua kekuatan tuan, bahkan organisasi abadi tidak dapat menemukan keberadaan penguasa abadi jahat. Segera, segala macam rumor menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa penguasa abadi menderita penyimpangan Ki dan meninggal. Beberapa orang mengatakan bahwa penguasa abadi menghadapi serangan gabungan dari tiga kekuatan penguasa dan terluka parah. Tentu saja, hanya Evil Immortal Soverein sendiri yang mengetahui kebenarannya. Immortal saat ini tidak memiliki Immortal Soverein. Meskipun sekte abadi masih merupakan raksasa, itu tidak cukup dibandingkan dengan Lembah Suandao dan Puncak Lingxiao. Bagaimanapun, dua yang terakhir adalah warisan kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika penguasa abadi ada di sini, dia tentu tidak akan mengatakan apapun. Tapi Immortal saat ini tidak memiliki jiwa sejati. Bagaimana dia bisa memiliki modal untuk menantang dua kekuatan penguasa? Mudah ditindas. Apakah menurutmu kedua kekuatan penguasa itu tidak sekuat sebelumnya? Jangan kira aku tidak tahu. Belum lagi Lembah Suandao, bahkan Puncak Lingxiao pun memiliki banyak kekuatanmu. Bidak catur. Hanya saja kamu belum menemukannya. Honggu berkata dengan dingin. Sebagai salah satu dari dua kekuatan penguasa, dia tahu bahwa jika Lembah Suandao memiliki hal seperti itu, Puncak Lingxiao juga tidak akan bisa menghindarinya. Bagaimanapun, kedua kekuatan penguasa memiliki musuh yang sama. Jika yang abadi ingin menyusup, Lembah Suandao tidak akan cukup. Honggu, Tongtian, kamu pikir kamu bisa melakukannya hanya karena kamu adalah penguasa abadi. Tetua tertinggi lainnya juga tidak mampu menahan diri. Lelucon yang luar biasa. Kalaupun ada, mustahil baginya untuk mengakuinya. Pion Lembah Suandao terpaksa ditinggalkan, yang telah menyebabkan beberapa kesalahan dalam rencana mereka. Namun, masih bisa diselamatkan. Jika Pion Puncak Lingxiao melakukan kesalahan, maka mereka akan mendapat masalah besar. Feng Hao memperhatikan bahwa penguasa abadi tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia diam-diam menyetujui masalah ini. Namun jika bidak catur Puncak Lingxiao melakukan kesalahan, itu akan menjadi masalah besar. Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa penguasa abadi tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia diam-diam menyetujui masalah ini. Jelas sekali bahwa kedua penguasa abadi itu sedang berdalih. Dibuat, Tongtian mencibir dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya yang menakutkan belum memudar. Dia memandang para ahli dari organisasi abadi dan berkata, tampaknya kesabaran selama ribuan tahun tidak membantu Anda mempelajari pelajaran Anda. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih buruk. Saat ini, suasananya sangat tegang saat semua orang menahan nafas. Jelas sekali, akan ada penguasa yang bersiap mengambil tindakan kapan saja. Jika keberadaan itu mengambil tindakan, itu pasti akan menjadi pemandangan yang menggemparkan. Dua penguasa abadi, tampaknya apapun yang terjadi, masalah ini ada hubungannya dengan kita. Pada saat ini, penguasa abadi, yang selama ini diam, angkat bicara. Dia menatap dua penguasa abadi dan bahkan lelaki tua suanyuan di belakang mereka. Tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Bukankah sudah jelas, kamu tahu apa yang paling sering kamu lakukan? Tongtian dan Honggu saling bertukar pandang. Dalam sekejap, aura agung keluar dari tubuh mereka dan tekanan mengerikan turun. Saya bisa memahaminya saat lembah Dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao menyatakan perang melawan dewa. Kata penguasa abadi dengan acu tak acu, seolah apa yang baru saja dia katakan tidak ada hubungannya dengan dia. Menyatakan perang. Tongtian terkejut pada awalnya, tapi dia segera bereaksi. Dia marah dan geram. Organisasi abadi surgawi bertindak seperti ini pada awalnya, tetapi sekarang mereka masih menunjukkan ekspresi yang salah. Menyatakan perang. Siapa yang takut pada siapa? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki keberadaan yang menakutkan seperti penguasa abadi yang jahat? Kalau begitu, nyatakan perang. Honggu melirik ke arah Immortal Soverein dan mencibir. Karena kamu sudah mengatakannya, maka sebagai dua kekuatan penguasa, tidak mungkin mereka akan mengaku kalah. Itu benar. Karena kalian semua lupa bahwa kalian tidak memiliki penguasa abadi yang jahat, kalian hanyalah sekelompok loces yang tidak dapat menimbulkan gelombang besar apapun. Aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Tongtian tersenyum. Seiring dengan deklarasi dua kekuatan penguasa, banyak ahli yang hadir terkejut. Ini adalah masalah besar. Apakah Immortal-Immortal dan dua kekuatan penguasa akan menyatakan perang sekali lagi? Situasi seperti ini pernah terjadi di masa lalu, dengan prasyarat bahwa Evil Immortal Soverein hadir. Tapi sekarang setelah Evil Immortal Soverein sudah tidak ada lagi, para Immortal lainnya memiliki kualifikasi untuk menghadapi dua kekuatan penguasa. Kekacauan akhirnya datang. Penguasa surgawi baik dan jahat, yang berada di samping Feng Hao, tetap diam sejak awal. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kedua belah pihak telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puran dan menyatakan perang, dia menghela nafas. Dunia penglai akan memasuki era kacau. Meskipun semua orang tidak optimis dengan kemenangan penguasa jahat abadi, jelas bahwa kedua kekuatan penguasa harus menghabiskan banyak upaya untuk menyingkirkan organisasi abadi. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mungkin harus membayar harga yang mahal. Bahkan tanpa penguasa jahat abadi, organisasi abadi masih merupakan raksasa. 2685 Ini sangat jelas terlihat. Feng Hao tidak cukup naif untuk berpikir bahwa deklarasi perang antara dua kekuatan besar dan Dewa Surgawi akan melemahkan obsesi mereka terhadapnya. Sebaliknya, itu hanya akan membuat Dewa Surgawi lebih memperhatikannya. Ini karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Evil Immortal Sovereign. Begitu dua kekuatan besar mulai bertarung, hal terpenting bagi organisasi immortal adalah menemukan Evil Immortal Sovereign, tidak peduli seberapa kuat mereka. Pada saat yang sama, kemanapun Feng Hao melarikan diri, dia tidak akan bisa menghindari kejaran organisasi. Pada saat itu, hal itu bahkan mungkin mempengaruhi Benua Seratus Ras. Begitu umat manusia terlibat, pasti akan menjadi lebih berbahaya. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Feng Hao. Dengan kata lain, tidak peduli apa hasilnya, dia tidak bisa kembali ke Benua Seratus Ras. Jika tidak, dia akan membawa masalah yang tiada akhir bagi umat manusia. Feng Hao tanpa sadar menghela nafas saat memikirkan hal ini. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan terus memperhatikan pemandangan di depannya. Sekarang kedua vaksi raksasa sekali lagi menyatakan perang terhadap alam abadi. Orang dapat dengan jelas memperkirakan bahwa keadaan tidak akan damai untuk jangka waktu mendatang. Saat ini, suasananya sangat mencekam. Terlebih lagi, Pak Tua Klan Pelindung, Suanyuan, belum mengungkapkan pendapatnya. Inilah yang menjadi perhatian semua orang. Jika klan pelindung ingin berpartisipasi, maka sekuat apapun klan abadi, mereka tidak akan mampu melawan ketiga pemimpin besar tersebut. Bagaimanapun, Immortal saat ini tidak memiliki keberadaan yang mengerikan seperti Evil Immortal Sovereign. Karena itu masalahnya, kami, yang abadi, tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kami harus mendapatkannya. Penguasa abadi menuding Feng Hao, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Feng Hao terdiam saat melihat sikap penguasa abadi. Dia hanyalah anak kecil di depan negara-negara besar ini. Apakah ada kebutuhan untuk menyebutkan namanya seperti itu? Kata yang bagus. Perang antara dua kekuatan besar dan yang abadi semua karena dia. Namun, sebenarnya dia juga terkait dengan masalah ini. Itu bukan urusanku. Modal langitmu berani meremehkan kami. Kita harus menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan. Rimal Chaos mengangkat bahu. Dia tidak peduli siapa yang diinginkan oleh yang abadi. Kedua belah pihak sudah tidak lagi berpura-pura ramah, jadi dia tidak peduli. Adapun lembah Suandao, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Selalu ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara sekte abadi dan lembah Suandao, tetapi mereka telah menekannya. Namun setelah kejadian ini, permusuhan yang telah ditekan selama bertahun-tahun akan kembali meletus. Kali ini, tanpa penguasa abadi-abadi, lembah Suandao secara alami tidak takut pada yang abadi. Selama tidak ada keberadaan yang menakutkan seperti penguasa abadi, lembah Suandao dan Puncak Ling Siau hampir bisa menekan yang abadi. Hanya ada satu akibat dari deklarasi perang ini. Entah dewa akan dibasmi sepenuhnya, atau dewa akan mampu melawan dua kekuatan besar. Namun, jelas bahwa hal terakhir ini tidak dipandang baik. Bahkan jika organisasi abadi telah menghasilkan seseorang seperti penguasa abadi jahat, hanya akan ada satu keberadaan seperti penguasa abadi jahat. Tidak akan ada penguasa abadi jahat kedua di dunia ini. Namun, yang menjadi perhatian semua orang saat ini adalah pendirian klan penjaga. Secara logika, klan penjaga memiliki tanggung jawabnya sendiri. Mereka tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam pertikaian duniawi. Terakhir kali, jika bukan karena lembah Suandao hampir dihancurkan oleh Evil Immortal Supreme, lelaki tua Suanyuan tidak akan muncul. Pada saat ini, patua Suanyuan berkata dengan lemah, klan penjaga memiliki aturannya sendiri. Kecuali seluruh dunia penglai dalam bahaya, barulah kita akan mengambil tindakan. Tidak ada yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam perselisihan. Kalimat ini dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Artinya, deklarasi perang lembah Suandao dan puncak Ling Xiao melawan dewa tidak ada hubungannya dengan klan penjaga, dan klan penjaga tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Namun, ketika patua Suanyuan mengatakan ini, ada makna ganda dalam kata-katanya. Artinya, klan penjaga bisa bertarung satu sama lain. Namun, jika penguasa abadi benar-benar memiliki kemampuan untuk mengancam lembah Suandao lagi, klan penjaga pasti tidak akan tinggal diam. Para ahli yang hadir terkejut dengan sikap patua Suanyuan, tapi mereka juga merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, klan penjaga cukup mandiri. Justru karena itulah klan penjaga bisa disebut klan penjaga. Sekarang bahkan patua Suanyuan telah menyatakan pendiriannya, Honggu dan Tongtian tidak terkejut sama sekali. Alasan mengapa tiga negara besar dapat bertahan sampai sekarang, sampai batas tertentu, adalah karena mereka memiliki tanggung jawab masing-masing. Namun, pada saat ini, para pemimpin dari organisasi empat dewa saling memandang. Sontak, mereka langsung mengambil tindakan. Target mereka adalah Feng Hao. Tindakan mereka telah melampaui ekspektasi banyak orang. Bahkan Skyrich dan Honggu tidak menyangka bahwa orang-orang dari organisasi abadi ini akan begitu sombong. Mereka bahkan berani merebut seseorang di hadapan mereka. Kalian sungguh sombong, Honggu meraung. Dia ingin menghentikan mereka, tapi sudah terlambat saat dia bereaksi. Bagaimanapun, mereka semua adalah penguasa. Entah mereka tidak bergerak, atau mereka akan bergerak dalam sekejap. Pada saat ini, kelima penguasa bergerak bersama. Target mereka adalah Feng Hao. Berdiri di samping Feng Hao, penguasa baik dan jahat surgawi adalah yang pertama bereaksi. Dia mengambil langkah maju, berniat menghentikan mereka. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi pada Feng Hao. Namun, lima orang dari organisasi dewa telah merencanakan ini. Karena mereka telah memutuskan untuk menyerang lebih dulu, bagaimana mungkin mereka tidak mempertimbangkan keberadaan penguasa surgawi yang baik dan jahat. Pada saat berikutnya, penguasa dewa melesat seperti hembusan angin dan memaksa penguasa surgawi yang baik dan jahat kembali dengan serangan telapak tangan. Tingkat budidaya penguasa jahat surgawi saat ini terasa canggung. Karena dia telah membantu Feng Hao mengatasi kesengsaraan surgawi, dia berada di alam antara penguasa dan guru ilahi. Meskipun dia adalah seorang penguasa, dia tidak bisa melepaskan kekuatan seorang penguasa. Meskipun dia adalah seorang guru ilahi, dia dapat mengendalikan kekuatan yang bukan milik seorang guru ilahi. Singkatnya, itu aneh. Bukan hanya dia, tapi Sian, R dan penguasa primordial juga berada dalam situasi yang sama. Berat, ikut saja dengan kami. Kenapa menolak? 2686 Saat ini, situasi Feng Hao bisa dikatakan sangat kritis. Penguasa baik dan jahat tidak dapat melawan kelima penguasa tersebut. Dalam keadaan seperti itu, sudah terlambat bagi penguasa Dewa Kuno dan penguasa Sky Ridge untuk membantu. Feng Hao tidak mau dibawa pergi oleh yang abadi karena dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia dibawa pergi. Pada saat kritis ini, Feng Hao meraung panjang. Energi tak terbatas di dalam tubuhnya mulai beredar sekali lagi, menyebabkan beberapa riak muncul di ruang sekitarnya. Karena orang lain tidak dapat menyelamatkannya, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Melirik Honggu dan Sky Ridge Sovereign dari sudut matanya, Feng Hao menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertahan beberapa detik lagi. Di mata orang lain, ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Seorang guru ilahi yang baru saja maju ke alam guru ilahi sebenarnya ingin menolak penangkapan bersama lima penguasa. Ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Namun, Feng Hao memang percaya diri. Itu karena dia mengandalkan hukum waktu. Apa yang dia perlukan sekarang bukanlah melawan kelima penguasa, tapi sedikit menunda mereka. Meski hanya satu detik, itu sudah cukup. Singkatnya, dia harus bertahan sampai Sky Ridge Sovereign dan Honggu datang membantunya sebelum lima Sovereign bisa menyentuhnya. Sambil berpikir, riak aneh segera menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, salah satu tetua agung melihatnya dan dengan cepat mencibir, kamu masih berjuang di ranjang kematianmu. Kamu ingin melawan kami berlima bersama-sama. Memang benar, aura yang dipancarkan oleh serangan gabungan lima penguasa itu sangat menakutkan. Namun, dengan nyawa Feng Hao yang dipertaruhkan, tentu saja mustahil baginya untuk duduk dan menunggu kematian. Dengan sangat cepat, fluktuasi aneh yang memancar dari tubuh Feng Hao secara bertahap menyebar ke udara, secara langsung mempengaruhi lima penguasa yang masuk. Pada saat ini, tubuh kelima penguasa tiba-tiba membeku, seolah-olah mereka terkena semacam energi. Di bawah tatapan semua orang, langkah mereka terhenti secara paksa. Ini adalah hukum waktu. Beberapa tetua dari organisasi Dewa Abadi juga bereaksi. Segera, mereka terkejut. Mereka sangat jelas tentang kekuatan hukum waktu. Namun, mereka tidak pernah menyangka kekuatan seperti itu akan muncul di tubuh Feng Hao. Bagaimana ini mungkin? Di antara para dewa, hanya orang suci yang bisa mengembangkan hukum waktu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Seketika itu juga, mereka berlima mengalami dampak yang sama. Namun, durasinya sangat singkat, mungkin hanya lebih dari dua detik. Kelima penguasa berhenti sejenak, lalu mengandalkan tekanan yang terkandung di dalamnya untuk secara langsung menghancurkan hukum waktu yang meletus dari tubuh Feng Hao. Wajah Feng Hao tiba-tiba menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Hukum waktu yang dia kendalikan langsung terkoyak oleh tekanan dari lima penguasa, mengakibatkan serangan balik yang menyebabkan dia menderita luka berat. Tetapi pada saat ini, Feng Hao merasa tubuhnya akan runtuh. Sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya dan mendukungnya. Itu adalah Tong Tian. Tong Tian dan grit antiquity telah tiba di tempat kejadian. Hukum waktu yang digunakan Feng Hao telah memberinya waktu dua detik. Bagi orang awam, dua detik ini hanyalah sekejap mata. Namun pada saat ini, tidak diragukan lagi hal itu telah menyelamatkan nyawa Feng Hao. Dua detik sudah cukup untuk terjadinya banyak hal pada penguasa. Bahkan Hong Gu dan Tong Tian, yang selangkah lebih lambat, secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Feng Hao. Hef, berani sekali. Apa menurutmu ini rumahmu? Pada saat ini, Hong Gu muncul di hadapan Feng Hao dan menghadapi lima penguasa abadi tanpa rasa takut di wajahnya. Tekanan tak terbatas keluar dari tubuhnya dan berbenturan dengan tekanan lima penguasa abadi. Saat ini, wajah Feng Hao sepucat kertas. Meskipun ia mendapat reaksi keras karena hal ini, itu jelas membuktikan bahwa pertaruhannya dengan nyawanya telah berhasil. Dalam situasi seperti itu sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan hukum waktu untuk sedikit menangani lima penguasa. Feng Hao tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melarikan diri dari lima penguasa. Tapi dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menunda mereka sejenak. Meski hanya sedetik, itu sudah cukup bagi Hong Gu dan Tong Tian untuk bergegas. Dia juga berhasil. Dengan Hong Gu dan Tong Tian di sisinya, dia tentu saja tidak perlu khawatir organisasi abadi akan membawanya pergi. Namun, pada saat ini, lima ahli dari sekte surgawi terhenti. Mereka saling bertukar pandang, dan wajah mereka pucat. Lima penguasa bermartabat telah bergandengan tangan, namun mereka masih belum mampu menangkap seorang guru ilahi. Jika hal ini sampai menyebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Nak, aku telah meremehkanmu. Kamu sebenarnya memiliki hukum waktu. Salah satu tetua tertinggi berkata dengan nada marah. Jika dia tidak menggunakan hukum waktunya lebih awal, bahkan jika Hong Gu dan Tong Tian bergegas mendekat, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Dengan Feng Hao di tangan mereka, mereka dapat dengan mudah mundur. Bahkan Hong Gu dan Tong Tian tidak akan bisa menghentikan mereka berlima untuk pergi. Feng Hao tidak berkata apa-apa. Dia bersuka cita di dalam hatinya. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Jika dia ceroboh, dia akan menyerahkan dirinya ke tangan pihak lain. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ayo pergi. Lima penguasa organisasi abadi menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membawa Feng Hao pergi. Tapi tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Maka, mereka memutuskan untuk mundur. Bagaimanapun, ini adalah wilayah puncak cakra wala tinggi. Ada apa? Kamu ingin pergi sekarang? Apa yang sedang kamu lakukan? Hong Gu secara alami menebak apa yang mereka rencanakan ketika dia melihat adegan ini. Dia mencibir dan berkata, tidak mudah untuk pergi. Hong Gu, lepaskan mereka. Kata Tong Tian dari belakang. Hong Gu sedikit terkejut, tapi lima penguasa organisasi abadi mengambil kesempatan ini untuk pergi tanpa kengganan. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini. 2687. Kita tidak bisa menahan mereka. Bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin tidak bisa menghentikan kelima penguasa. Tong Tian berkata dengan nada acuh tak acuh. Saat ini, dia melihat kondisi Feng Hao dan menemukan bahwa tidak ada banyak masalah. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya tanpa ada yang menyadarinya. Harus dikatakan bahwa Feng Hao masih memiliki beberapa trik di balik bajunya. Dia sebenarnya mampu menunda lima penguasa hingga bala bantuan mereka tiba. Sayang sekali, jika kita bisa menahan mereka, maka para dewa tidak akan bisa mencapai apapun. Hong Gu berbicara dengan wajah penuh belas kasihan. Jika mereka bisa menahan pihak lain, itu pasti sepadan. Dibandingkan dengan kalian, lembah Suandao membenci dewa lebih dari siapapun. Mereka berdua telah menjadi musuh selama beberapa generasi, dan sekarang setelah mereka menyatakan perang, mereka akhirnya bisa menyelesaikan dendam mereka. Tong Tian berbicara dengan suara serius. Mendengar kata-katanya, Hong Gu menjadi tenang dan menganggukkan kepalanya. Tidak pantas baginya untuk mengambil inisiatif untuk bergerak. Lagi pula, pihak lain punya lima penguasa, jadi tidak realistis bagi mereka untuk memaksa seseorang tetap tinggal. Setelah hari ini, kemungkinan besar badai akan kembali terjadi di dunia penglai. Kali ini, kita harus sepenuhnya melenyapkan keberadaan Sian. Tong Tian bergumam. Suaranya juga mengandung sedikit rasa dingin. Pada saat ini, penguasa baik dan jahat surgawi perlahan berjalan ke sisi Feng Hao. Dia memeriksa Feng Hao dan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa tidak ada banyak masalah. Terima kasih, senior. Kali ini, Feng Hao tahu bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Jika bukan karena kedua penguasa, dia tidak akan bisa lepas dari cengkeraman dewa. Tidak apa-apa, masalahmu hanyalah permulaan. Karena mereka sangat gelisah, maka kami akan memaksa mereka untuk menyatakan perang. Hong Gu tidak memiliki prasangka buruk terhadap Feng Hao, jadi dia dengan santai berkata, siapa tahu, kami mungkin harus berterima kasih atas masalah ini. Feng Hao terkejut dengan kata-kata Hong Gu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah kalian melakukan ini dengan sengaja? Dari kata-kata Hong Kuno, Ye Qing samar-samar merasakan bahwa masalah ini tidak terjadi secara kebetulan seperti yang dia bayangkan. Jika dia tidak salah menebak, kemungkinan besar Hong Kuno dan Sky Ridge telah merencanakan ini sejak awal. Bahkan dia tetap berada dalam kegelapan. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya hanya memanfaatkan situasi ini. Hong Gu menggelengkan kepalanya. Setelah menerima laporan Le Xiao, selain diam-diam menyelidiki lembah Suandao, dia juga berpikir jika lembah Suandao disusupi oleh kekuatan abadi, lalu bagaimana mungkin lembah Suandao, eksistensi kolosal lainnya, kebal terhadap hal seperti itu. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, Hong Gu mulai menyelidiki beberapa orang di puncak cakrawala tinggi. Meski tidak bisa menemukan bukti nyata, namun hasilnya membuatnya curiga. Pion dewa tidak hanya ada di lembah Suandao, tapi juga di puncak langit tinggi. Namun, Hong Gu tidak memiliki bukti apapun, jadi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap orang yang dia curigai. Namun, kemunculan masalah Feng Hao membuat Hong Gu berpikir untuk memanfaatkan situasi tersebut. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, organisasi abadi telah menanam pion di dua kekuatan tertinggi. Hal ini tentu saja tidak akan menguntungkan kedua kekuatan tertinggi, dan bahkan mungkin merupakan tanda bahwa organisasi imortal akan mengambil tindakan melawan mereka. Oleh karena itu, untuk satu sen, untuk satu pon, untuk satu pon. Hong Gu melepaskan semua kepura-pura dan memaksa organisasi abadi untuk menyatakan perang. Dengan cara ini, bahkan jika organisasi abadi ingin menggunakan beberapa bidak catur untuk melakukan perbuatan jahat, mereka tidak akan bisa melakukannya secara diam-diam. Setelah mendengar penjelasan Hong Gu, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Jadi itulah masalahnya. Bahkan dia tidak bisa tidak memuji kelicikan Hong Gu saat ini. Ia sebenarnya mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk bergerak. Meskipun dua kekuatan tertinggi telah menyatakan perang melawan organisasi imortal, yang akan menyebabkan keributan besar, terbukti bahwa Hong Gu dan Tong Tian bertekad untuk membasmi organisasi imortal apapun yang terjadi. Namun, kali ini, hal itu melebihi ekspektasiku. Lembah Suan Dao kita sebenarnya telah disusupi cukup dalam. Tong Tian menghela nafas. Sebagian murid yang meninggal di Lembah Suan Dao adalah murid luar biasa yang diharapkan menjadi tulang punggung Lembah Suan Dao di masa depan. Namun, mereka adalah pion dari organisasi imortal, yang membuat Tong Tian merasa kasihan. Untungnya, masalah ini terungkap karena kematian Guilin. Jika organisasi abadi ingin melakukan apapun terhadap Lembah Suan Dao di masa depan, bahkan Tong Tian sendiri tidak akan dapat membayangkan reaksi seperti apa yang akan terjadi pada pion Lembah Suan Dao ketika saatnya tiba. Mulai hari ini dan seterusnya, kami berdua akan bergabung untuk melawan organisasi imortal. Kata Hong Gu acuh tak acuh. Kemudian, pandangannya tertuju pada Feng Hao dan dia bertanya, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu ingin kembali ke benua seratus ras? Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Hong Gu. Bagaimana dia bisa kembali ke benua seratus ras dengan begitu mudah dalam situasi saat ini? Keamanannya sendiri hanyalah masalah kecil, tapi itu bukan masalah kecil jika melibatkan manusia di benua seratus ras. Selain itu, Feng Hao tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa benua penglai dipenuhi oleh mata dan telinga organisasi abadi. Selama dia meninggalkan benua penglai, organisasi abadi akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, tanpa perlindungan dari dua organisasi penguasa, ras manusia tidak akan mampu melawan organisasi abadi. Bahkan dengan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya, mereka tidak akan mampu melawan organisasi imortal. Oleh karena itu, solusi terbaik saat ini adalah tetap tinggal di benua penglai dan menunggu badai berlalu sebelum kembali ke benua seratus ras. Saya hanya bisa tinggal di benua penglai sekarang, tapi saya khawatir organisasi abadi akan mengambil tindakan melawan ras manusia di benua seratus ras. Meskipun Feng Hao telah mengambil keputusan, dia jelas lebih khawatir tentang ras manusia di benua seratus ras. Sekarang orang-orang dari organisasi evil imortal mengetahui identitasnya, mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga dan langsung mengirim ahli ke benua seratus ras demi menemukan semua informasi tentang evil imortal sovereign. Situasi itu bukannya tidak mungkin terjadi. 2688 Feng Hao sedikit terkejut. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Penatua Suanyuan. Melihat Penatua Suanyuan yang berbicara, hati Feng Hao akhirnya tenang. Apa yang paling dia takuti bukanlah apa yang akan dilakukan para dewa terhadapnya, tetapi apa yang akan dilakukan para dewa untuk menangkapnya. Sekarang, bahkan pelindung dari benua seratus ras telah mengatakan demikian. Jika organisasi dewa melewati batas dan langsung turun ke benua seratus ras, dewa tidak hanya harus menghadapi lembah Suandao dan puncak Lingxiao, tetapi juga para pelindung. Keberadaan klan penjaga sangatlah unik. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan apapun di dunia penglai, termasuk lembah Suandao dan puncak Lingxiao. Satu-satunya saat mereka membuat pengecualian adalah ketika Evil Immortal Sovereign menyerang lembah Suandao. Mereka tidak punya pilihan selain muncul dan menghalangi Evil Immortal Sovereign. Terlebih lagi, di dunia penglai, klan penjaga bisa dikatakan berada di atas segalanya. Tidak ada yang tahu apa dasar sebenarnya dari klan penjaga. Bahkan Tong Tian dan Great Ancient tidak berani mengatakan bahwa mereka mengetahuinya. Oleh karena itu, dengan jaminan Penatua Suanyuan, Feng Hao jauh lebih nyaman. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua. Feng Hao juga menghela nafas lega. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Penatua Suanyuan. Tidak masalah. Meskipun klan penjaga tidak dapat berpartisipasi dalam perselisihan antar kekuatan, kekuatan di dunia penglai harus menghormati aturan tertentu. Begitu aturan dilanggar, klan penjaga secara alami tidak akan berdiam diri dan menonton. Penatua Suanyuan tersenyum dan berkata pada saat yang sama, selain itu, dengan pengawasan penguasa primordial, kecuali tiga penguasa turun, mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi ras manusia. Mendengar ini, Feng Hao mengangguk. Karena penguasa primordial dan yang lainnya mengawasi ras manusia, mereka secara alami memiliki dasar tertentu. Jika dewa ingin menggerakkan ras manusia, mereka mungkin harus mengirimkan banyak penguasa. Kalau begitu, kenapa kamu tidak tinggal di puncak Lingxiao? Feng Hao berada di dunia penglai, jadi keputusan terbaik adalah membiarkan Feng Hao tetap berada di salah satu dari dua kekuatan penguasa. Feng Hao tidak bisa dibawa pergi oleh dewa, jadi pilihan terbaik adalah membiarkan Feng Hao tinggal di salah satu dari dua kekuatan penguasa. Jangan khawatir, ini bukan tahanan rumah. Ini demi keselamatanmu sendiri. Aku yakin kamu tidak ingin diculik oleh para dewa, kan? Tong Tian takut Feng Hao akan ragu, jadi dia menjelaskan. Feng Hao menganggukkan kepalanya, mengungkapkan pemahamannya. Dalam situasi ini, satu-satunya tempat yang bisa dia kunjungi di seluruh dunia penglai adalah Lembah Suandao ataupun Cak Lingxiao. Karena, mulai saat ini dan seterusnya, mata dan telinga para dewa pasti akan memperhatikannya setiap saat. Begitu dia sendirian, dia akan segera menderita karena pengejaran dewa yang tak ada habisnya. Apalagi setelah dua kekuatan besar tersebut menyatakan perang melawan dewa. Bagi mereka, keberadaan Evil Immortal Sovereign bahkan lebih penting. Tidak, menurutku dia seharusnya tinggal di Lembah Suandao. Saat ini, Hong Gu berkata dengan lemah. Tong Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia tidak mengerti mengapa Hong Gu mengatakan itu. Mengapa? Tong Tian bertanya. Penatua Suanyuan juga mengungkapkan ekspresi tertarik. Bagaimanapun, Feng Hao mengenal Lehuang di puncak Lingxiao, jadi akan lebih baik dia tetap tinggal di puncak Lingxiao. Kamu tidak boleh takut, kan? Tong Tian bercanda. Hong Gu terkekeh dan berkata, kamu sendiri yang harus menanyakan alasannya. Hal ini membuat Tong Tian semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang tidak saya sadari? Feng Hao mengusap bagian belakang kepalanya saat ekspresi canggung muncul di wajahnya. Dia tahu kenapa Hong Gu mengatakan itu. Kemungkinan besar Lexiao telah memberitahu Hong Gu semua yang terjadi antara dia dan Huang Fu Shuang. Benar, Tong Tian, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu, kata Hong Gu sambil menatap Feng Hao dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia menatap Tong Tian dan berkata, bukankah kamu dan aku berencana untuk bersatu melalui pernikahan? Tong Tian mengangguk. Memang benar demikian. Untuk meringankan hubungan antara kedua kekuatan, mereka harus menjodohkan mereka. Toh, tidak ada konflik di antara keduanya. Namun, orang-orang di bawah mereka, apakah itu lembah Suandao ataupun Cak Lingxiao, mereka semua memiliki prasangka buruk terhadap satu sama lain. Ini lebih seperti kompetisi. Anda sedang berbicara tentang Huang Fu Shuang dan Le Huang dari puncak Lingxiao Anda. Tong Tian berpikir sejenak sebelum mengingat masalah ini. Ya, benar, saya berubah pikiran. Saya tidak berencana membiarkan Le Huang menikahi gadis itu. Hong Gu tersenyum sambil menatap Feng Hao, membuat Feng Hao merasa sedikit malu. Mengapa? Tong Tian semakin bingung. Bukan gaya Hong Gu untuk menarik kembali kata-katanya. Gadis sucimu sepertinya memiliki seseorang yang dia sukai. Aku tidak ingin Lingxiao Pik memiliki menantu perempuan lagi. Hong Gu tersenyum. Seseorang yang dia sukai, Tong Tian memandang Hong Gu dengan ekspresi aneh. Dia sedikit bingung. Lagi pula, sebagai murid dari kekuatan besar, keinginannya sendiri tidak berarti apa-apa. Semuanya demi kepentingan sekte tersebut. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh para murid dari dua kekuatan besar. Oleh karena itu, meskipun itu bertentangan dengan keinginan mereka sendiri, mereka hanya dapat mendengarkan pengaturan sekte tersebut. Tunggu, jangan bilang maksudmu laki-laki yang disukai gadis itu adalah bocah ini. Tong Tian bukanlah orang bodoh. Tatapannya langsung tertuju pada Feng Hao. Bagaimanapun, pandangan Hong Gu selalu tertuju pada Feng Hao. Dia merasa curiga. Melihat situasinya telah mencapai titik ini, Feng Hao tentu saja tidak bisa terus bersikap bodoh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ya, ini saya. Saat kata-katanya memudar, Tong Tian terdiam. Hal ini jauh melebihi ekspektasinya. Huang Fu Hu Shuang dan Feng Hao sebenarnya memiliki hubungan seperti itu tanpa disadari. Tidak ada yang mengetahuinya. Jika itu orang lain, Tong Tian tentu saja tidak akan peduli. Namun, situasi Feng Hao sedikit berbeda. Selain itu, menilai dari nada bicara Hong Gu, dia sepertinya mendukung kebersamaan Huang Fu Hu Shuang dan Feng Hao. Meskipun itu yang kamu katakan, agak memalukan bagi lembah dao yang mendalam untuk membatalkannya begitu saja. Tong Tian juga sangat tidak senang. Awalnya, ini adalah pernikahan antara dua kekuatan besar, dan mereka dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan hubungan antara kedua kekuatan tersebut. Namun karena kemunculan Feng Hao, dibatalkan begitu saja. 2689 Feng Hao sedikit bersemangat saat ini karena dari kata-kata Tong Tian, sepertinya Tong Tian tidak berniat untuk langsung menolak. Kalau tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kalau begitu, berarti masih ada peluang. Namun, Feng Hao tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Tong Tian. Lagi pula, dalam situasi ini, hanya Tong Tian yang bisa memutuskan hasil dari masalah ini. Sekarang puncak Ling Xiao ingin membatalkan pertunangan, jelas bahwa lembah suandao hampir mustahil untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, langkah Tong Tian selanjutnya juga akan menentukan nasib Huang Fu Shuang. Menghadapi mata Feng Hao yang penuh dengan antisipasi, Tong Tian merenung sejenak dan berkata, meskipun tidak ada perjanjian tertulis antara saya dan Ling Xiao pik, masalah ini jelas telah disebarkan oleh banyak orang. Jika kita membatalkannya seperti ini, bukankah itu akan menjadi masalah? Bukankah lembah suandao kita menjadi bahan tertawaan? Tong Tian benar, lembah suandao adalah salah satu kekuatan utama di dunia penglai. Selain itu, Huang Fu Shuang juga memiliki reputasi yang kuat di dunia penglai. Bagaimanapun, dia adalah salah satu wanita suci di lembah suandao. Melihat seluruh dunia penglai, pemuda jenius mana yang tidak ingin beribadah di balik roknya. Terlebih lagi, beberapa orang di dunia penglai telah mengetahui tentang pernikahan antara lembah suandao dan puncak Ling Xiao. Sekarang pernikahannya akan dibatalkan, puncak Ling Xiao baik-baik saja, tetapi lembah suandao akan menjadi sasaran gosip. Sebagai kekuatan besar, bagaimana mereka bisa memperlakukan hal-hal seperti permainan anak-anak. Oleh karena itu, keraguan Tong Tian juga sesuai dengan harapan Feng Hao. Untungnya, sepertinya Tong Tian tidak langsung membantah, yang membuat Feng Hao melihat secerca harapan. Lalu menurut senior, solusi apa yang kamu punya? Feng Hao bertanya dengan tenang. Bagaimanapun, keputusan ada di tangan orang lain. Jangan lihat aku, puncak Ling Xiao ku telah membuat konsesi besar dengan mengambil inisiatif membatalkan pertunangan. Saat ini, Hong Gu juga memutar matanya. Semula keduanya mengira pernikahan ini bisa menyelesaikan konflik antar murid pasukan masing-masing. Namun, mereka tidak menyangka Feng Hao dan Huang Fu Wu Shuang sudah berselingkuh. Dalam keadaan seperti itu, belum lagi Lei Xiao, bahkan Hong Gu pun tidak senang dengan hal itu. Bagaimanapun, puncak Ling Xiao adalah kekuatan besar yang berdiri bahu-membahu dengan mereka. Menikahi wanita orang lain bukanlah masalah besar. Pada saat ini, Feng Hao juga melihat ke arah Tong Tian. Hanya dia yang bisa memberikan solusi yang tepat. Setelah hening beberapa saat, penguasa Tong Tian perlahan mengangkat kepalanya dan memandang penguasa baik dan jahat. Aku bisa saja mengabaikan permintaanmu, tapi aku akan memberimu kesempatan untuk menghormati Hong Meng dan kejahatan surgawi. Mendengar kata-kata Tong Tian, mata Feng Hao berbinar dan dia dengan hormat bertanya, Senior, tolong jelaskan. Bagaimana dengan ini? Dalam waktu setengah bulan, saya akan mengadakan kompetisi bela diri untuk mendapatkan pasangan. Saya akan menyebarkan beritanya, dan ketika saatnya tiba, apalagi seluruh dunia penglai, bahkan benua seratus ras pun akan mengetahuinya. Siapapun yang menang dalam kompetisi bela diri akan mampu membawa pulang keindahannya. Setelah Tong Tian mengutarakan idenya, hal itu jelas membuat Feng Hao sedikit terkejut. Tong Tian sebenarnya telah memikirkan metode seperti itu dalam kompetisi seni bela diri untuk mencari pasangan. Karena kamu mampu menjadi juara di antara para jenius muda dunia, kamu memiliki kualifikasi untuk membawa pergi Wushuang. Jika kamu tidak bisa menjadi juara, maka kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena inferior. Tong Tian berkata dengan lemah, kondisi ini tidak terlalu berat bagi lembah Suandao, dan bahkan sedikit terlalu ringan. Kontes pernikahan bergantung pada kekuatan seseorang. Selama seseorang bisa mengalahkan semua pahlawan di dunia, maka seseorang akan bisa menikahi si cantik. Ini adalah metode yang paling adil dan terbaik. Bagaimanapun, Huang Fu Wushuang adalah gadis suci lembah Suandao, dan mustahil menikahinya tanpa tingkat kekuatan tertentu. Apalagi alasan Tong Tian mengambil keputusan seperti itu juga karena perhitungannya sendiri. Nama Huang Fu Wushuang sebagai orang suci bisa dikatakan sangat bergema di dunia penglai. Saat itu, hanya dengan mengandalkan kontes bela diri untuk mencari pasangan, akan mampu menarik banyak ahli muda. Ini bukanlah hal buruk bagi lembah Suandao. Karena infiltrasi dewa surgawi, lembah Suandao telah kehilangan sejumlah pemuda yang menjanjikan. Sekarang setelah kedua belah pihak menyatakan perang, hal terpenting bagi lembah Suandao adalah menemukan pemuda yang lebih menjanjikan yang dapat mendukung masa depan lembah Suandao. Dengan cara ini, ide Tong Tian bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika Hong Gu mendengar kata-kata penguasa Tong Tian, dia sempat tertegun, namun dia segera mengetahui rencana penguasa Tong Tian. Dia bertukar pandang dengan penguasa baik dan jahat dan menggelengkan kepalanya. Kerubah tua itu benar-benar licik, berpikir bahwa dia bahkan bisa memanfaatkan soverein Tong Tian. Sebaliknya, Feng Hao menghela nafas lega di dalam hatinya ketika mendengar itu. Dia tidak takut dengan kompetisi bela diri pernikahan. Setidaknya, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Yang jelas, dengan kultivasinya, tidak banyak generasi muda yang bisa membuatnya merasa takut. Meskipun dia tidak bisa menebak mengapa Tong Tian mengajukan kondisi seperti itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung menganggupkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, karena tetua memiliki kondisi seperti itu, aku, Feng, tidak akan keberatan. Semuanya akan ditentukan oleh kekuatan. Tidak peduli apa, Feng Hao ingin menggunakan kesempatan ini untuk membawa pergi Huang Fu Hu Shuang. Jika dia tidak bisa tertawa terakhir dalam kompetisi ini, maka dia hanya bisa menyaksikan Huang Fu Hu Shuang menikah dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak bisa toleransi, jadi dia hanya bisa setuju. Anak-anak muda memang berani, karena itu masalahnya, maka kamu tidak perlu kembali ke Lembah Suan Dao bersamaku. Kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi dalam waktu setengah bulan. Tong Tian melambaikan tangannya dan mengambil keputusan. Selain itu, Tong Tian juga membutuhkan waktu untuk mengatur masalah ini dengan baik. Jika dia bisa menarik banyak ahli muda berbakat dan membiarkan mereka menjadi bagian dari Lembah Suan Dao, itu bukanlah hal yang baik. Setidaknya, untuk Lembah Suan Dao di masa depan, jika mereka dapat memelihara sejumlah bibit yang baik untuk menjadi generasi baru Lembah Suan Dao melalui masalah ini, maka hilangnya kekuatan inti para dewa secara alami akan terjadi. Mengimbangi 2690 Setelah masalah ini dikonfirmasi, Tong Tian tidak mau tinggal lebih lama lagi. Ada banyak hal yang perlu dia lakukan sekarang karena dia telah menyatakan perang melawan organisasi abadi. Seluruh Lembah Suan Dao, tidak, seluruh dunia penglai akan berada dalam kekacauan. Yang terpenting, Tong Tian harus menemukan cara untuk menangkap semua mata-mata yang tersembunyi di Lembah Suan Dao. Bagi organisasi abadi, pion-pion yang sebelumnya ditinggalkan tidak lagi berguna. Namun, pasti ada pion-pion penting yang tersisa di Lembah Suan Dao. Orang-orang ini tidak diragukan lagi sangat penting bagi organisasi abadi, tetapi pada saat yang sama, keberadaan orang-orang ini akan menjadi ancaman terbesar bagi Lembah Suan Dao. Segera, Tong Tian melambaikan tangannya dan langsung pergi. Penatua Suanyuan juga pergi bersamanya. Namun, sebelum dia pergi, Penatua Suanyuan sepertinya melirik Feng Hao beberapa kali lagi, seolah-olah ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Tentu saja, Feng Hao tidak menyadarinya, tetapi Tong Tian dan Hong Gu menyadarinya. Keduanya memahami Penatua Suanyuan dengan sangat baik. Menilai dari ekspresinya saat ini, sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang Feng Hao. Namun, Tong Tian dan Hong Gu tidak menanyainya. Mereka tahu bahwa jika Penatua Suanyuan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun bahkan jika mereka memintanya. Mengirim Tong Tian dan yang lainnya dengan mata mereka, keberadaan tingkat Soverein yang bergegas juga tersebar. Namun, mulai saat ini dan seterusnya, dunia Penglai yang damai sekali lagi akan menjadi bergejolak karena deklarasi perang antara dua kekuatan besar dan organisasi imortal. Selama periode waktu ini, Anda akan mengikuti Kaisar Le. Saat ini, Hong Gu hendak pergi dan kembali ke puncak Ling Xiao. Jelas sekali, dia sedang bersiap untuk membersihkan puncak Ling Xiao saat ini. Seiring dengan deklarasi perang, kedua kekuatan penguasa akan berada dalam kekacauan. Hong Gu tidak tahu berapa banyak mata-mata abadi yang ditanam di puncak Ling Xiao miliknya, tapi dia harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Feng Hao menganggukkan kepalanya dan melihat Hong Gu pergi. Hahanak, kamu sungguh beruntung. Saat semua orang pergi, permaisuri musik sekarang bisa bercanda dengan Feng Hao tanpa ragu sedikitpun. Dia menepuk bahu Feng Hao dan berkata, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun di dunia Penglai yang bisa menandingimu. Feng Hao tersenyum tipis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan berkata seperti itu. Dunia ini luas dan penuh dengan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu siapa yang terkuat. Bahkan di antara generasi muda, mungkin ada eksistensi yang bahkan lebih mengerikan dariku. Hei hei, itu benar. Namo Muji mengusap hidungnya dan berkata, sejauh yang saya tahu, ada cukup banyak orang yang setara dengan saya. Mereka semua adalah murid yang dilatih oleh beberapa monster tua yang hidup dalam pengasingan. Saya tidak percaya ada orang yang lebih mengerikan dari orang ini. Permaisuri musik memutar matanya. Dia pernah mendengar pepatah bahwa selalu ada orang yang lebih kuat darinya. Namun, dia masih merasa tidak banyak orang yang bisa melampaui keberadaan mengerikan seperti Feng Hao. Feng Hao baru saja memasuki alam guru ilahi, tetapi bahkan dia merasa tertekan, apalagi orang lain. Huff, pahlawan muda Feng benar-benar berani. Tidak kusangka ini adalah kontes pernikahan. Gadis kecil ini sangat mengagumimu. Pada saat ini, suara wanita yang masam terdengar. Ketika Feng Hao mendengar suara wanita ini, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia lupa bahwa Lesin ada di sini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Feng Hao bisa mendengar nada masam dalam suara Lesin. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat tatapan Lesin, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Lesin dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi, meninggalkan sekelompok orang yang kebingungan. Namun, di antara mereka, hanya mata Suan Yi yang berbinar. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa Lesin dan Feng Hao memiliki hubungan yang tak terkatakan. Dengan kepergian Lesin, suasana tidak lagi canggung. Feng Hao mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kota Cakrawala Tinggi yang semula makmur telah menjadi reruntuhan, apalagi menara penginjak abadi. Itu telah sepenuhnya menjadi abu dalam kesengsaraan surgawi, tidak pernah ada lagi. Aku benar-benar minta maaf kali ini. Aku menghancurkan kota Cakrawala Tinggi milikmu karena kesengsaraan surgawi. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia dengan canggung berkata kepada permaisuri musik. Jelas, kekuatan destruktif dari kesengsaraan surgawi telah melampaui ekspektasinya. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan memilih untuk menjalani kesengsaraan surgawi di kota Cakrawala Tinggi. Sebaliknya, dia akan pergi ke tempat yang sepi. Haha, sudah begini. Apa gunanya mengatakan sesuatu lagi? Permaisuri musik sangat murah hati. Dia melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya sebuah kota. Dengan kemampuan puncak Cakrawala Tinggi, tidak butuh waktu lama bagi kota Cakrawala Tinggi untuk muncul kembali. Kata-katanya tidak salah. Ini hanya akan memakan waktu lebih lama. Hal yang paling menyedihkan adalah Immortal Treading Tower. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan oleh permaisuri musik meskipun dia mempedulikannya. Dia hanya bisa mengangkat bahunya. Dia tidak bisa melanjutkan masalah ini dengan Feng Hao. Pada saat ini, penguasa baik dan jahat mengangguk setelah melihat bahwa masalah tersebut telah diselesaikan. Dia menoleh ke Feng Hao dan berkata, karena tidak ada yang lain, aku akan kembali ke benua seratus ras dulu. Orang-orang di sana semua mengkhawatirkanmu. Feng Hao mengangguk dan dengan lembut berkata, aku harus merepotkan senior untuk melakukan perjalanan. Aku harus merepotkan kalian berdua untuk mengkhawatirkan keluargaku. Jelas, ada makna lain di balik kata-kata itu, apalagi di saat seperti ini. Jika berita tentang Sian, air menyebar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gejolak kali ini akan berdampak besar pada ras manusia. Bahkan jika penguasa baik dan jahat surgawi tidak mengetahui dengan jelas identitas Sianer, dia samar-samar bisa menebaknya melalui kejadian ini. Meskipun dia tidak bisa memastikannya dengan Feng Hao, dia bisa memperkirakan bahwa begitu keberadaan Sianer diketahui orang lain, pasti akan menjadi bencana bagi ras manusia jika sampai ke telinga puncak langit tinggi, lembah Suandao, atau bahkan para dewa. Penguasa surgawi yang baik dan jahat menganggup dan berbalik untuk pergi. Dia harus kembali ke ras manusia sebelum kekacauan dimulai dan mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Grand Miss Sovereign untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!